Hai Pemirsa, kembali lagi bersama saya Hani Asmarani, tetap dalam acara Book Talk yang masih membahas seputar resep masak bersama ayah dan anak dan 25 resep anti jajan. Wah di sini saya udah ngeliat menu yang spesial nih Pemirsa, menggiurkan banget, tiba-tiba sebuah saya dilaper. Apa nih Mas Puji? Ikan Dori Old. Ikan Dori Old. Ini apa? Salat. Salat. Wow, terpaduan yang bagus ya. Ada karbonya, ada sayurannya. Ikan Dori ini sendiri ada di dalam buku ini Mas? Ada ya? Ada ya? Kita jelaskan juga. Ada ya? Cara membuatnya juga. Bentar saya lihat ya. Oh iya benar Pemirsa. Sajian yang ditampilkan di meja ini ada di dalam resep ini di halaman 54 ya Mas? 54 ya. Jujurnya sendiri ikan Dori Balut Oat. Wah Desiva buat sendiri nih Dek? Sama ayah juga. Sama ayah juga? Sama ayah juga berdua ya? Preparasinya ikut dia. Bagi tadi itu apa? Bantu. Kenapa tercetus ikan Dori harus dibalutnya dengan oat? Kayaknya agak-agak baru juga nih. Kan bisa dengan tepung-tepung ya Mas ya? Ya sebenarnya ini kalau saya lagi kerjaan di cafe itu apa. Saya pernah lihat teman bikin Dori Balut Oat. Terus juga saya pikir ini menu sehat atau apa. Terus kita modifikasi lagi. Jadi disini saya menyertakan kentang yang kita soté dengan bumbu-bumbu yang gampang ada di rumah. Dengan sausnya Mas. Terus ya karena ikan Dori rada amis ya mungkin ya. Dan asin juga. Lebih cocoknya dimakan dengan saus lemon apa-apa. Wah seger nih pemirsa. Ini soal saus selera mau saus apa aja. Cocok banget nih Mas Puji ya buat pemirsa di rumah di akhir minggu ini gitu kan. Ayo langsung beli deh tuh bukunya. Ya Mas Desiva ya? Iya ya boleh. Rugi loh kalau nggak beli ya. Iya. Judulnya aja ada 25 resep anti jajan. Wah keren banget nih. Apa aja nih Mas? Selainnya ikan Dori ini Mas 25 resepnya ini Mas? Disini banyak klasifikasinya juga ada resep buat bekalan, ada snack, ada buat sekolah, ada piknik, ada buat breakfast. Wow. Ada juga kalau mau ulang tahun kita bikin kue tart atau apa. Termasuk juga ide-ide buat jualan atau apa. Oh ya. Ya. Mungkin anak-anak bagus ya dari kecil belajar menghemat mungkin dia antar teman sekolahnya misalnya dia bisa bikin misalnya risol mayo atau makroni skutel ya. Mungkin dia tentu dong dia dibantu sama orang tua ibunya preferisinya di rumah atau apa. Dia bisa siapkan lebih awal ditaruh di kulkas nanti pagi. Abis bangun subuh dia bisa panaskan atau apa gitu. Pelan-pelan itu akan mengumpuk mereka juga. Benar mas. Memandiri itu apa ya. Mengenal uang bisa lebih belajar hemat. Betul. Biar bisa menghargai juga ya kalau kita tuh mencapai sesuatu itu tidak semudah yang mereka pikir gitu kan ya. Dan ini menu-menu ini kan dibuat dengan Mas Puji dan Desiva gitu kan. Berarti kan menu-menu ini juga bisa memacu juga teman-teman Desiva lain yang di sekolah gitu kan. Bahwa Desiva sendiri juga bisa kenapa teman-teman di rumah enggak gitu kan. Enggak-enggak-enggak sulit lah untuk masak ya deh daripada jajan kan ya deh ya. Gimana Desiva sendiri udah cipta belum ke teman-temannya kalau aku punya buku lah ya beli gitu. Sudah. Sudah. Pada beli enggak teman-temannya di rumah? Di sekolah gitu. Udah. Bangga enggak teman-temannya Desiva sama Desiva? Senang. Senang ya. Guru Desiva sendiri bilangnya gimana? Dikasih selamat, selamat enggak selamat ya deh gitu. Iya. Desiva sendiri enggak rasa bangga enggak? Bangga. Bangga dengan diri Desiva sendiri. Bangga dengan ayah Desiva kan yang udah bantu. Juga bangga dengan ibu Desiva yang udah mendukung ya kan. Bersyukur ya Dek ya. Terus Desiva sendiri di sini ada enggak terinspirasi juga dari... Tadi kan Mas Pu juga udah bilang gitu kan. Sekalian mengasah sisi entrepreneur dari Desiva sendiri ya dengan masak ini akhirnya bisa menjadi lahan untuk diperjual belikan atau gimana gitu kan. Bagus sih tuh. Bagi saya tuh positif banget. Karena daripada kita juga buang anak buang-buang waktu hanya untuk main gadget ya mas ya. Nge-game segala macem. Dan ini juga bisa kita isi sebagai quality time buat keluarga enggak mesti yang ngemol atau gimana ya Mas Puji ya. Desiva yang paling favorit apa nih di sini Dek? Ikan dari eut, susisi milikiti, cilak ayam, cilak, 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 roti, coklat, pasti semuanya dong orang dibuat sendiri ya. Dan tadi saya dengar apa? Susisi milikiti. Iya. Menarik banget tuh. Apa tuh Dek susisi milikiti tuh Dek? Kenapa bisa ada ide? Oh ini ide ada di halaman 38 ya. Susisi milikiti pemirsa. Tampilannya aja wow. Sekalian izin dulu sama Om Tukul nih. Oh kenapa nih? Oh iya ada namanya ya. Om Tukul Arwana. Wah. Mas Tukul Arwana. Tersebut nih namanya di sini nih. Ya pasti mudah-mudahan ikut bangga juga nih. Jadi pikir ada susi tapi pakai seolah-olah dari nasi putih kayak lemper gitu ya. Dengan abon teruskan anak-anak, telur dadar. Iya ini ada abonnya, ada timunnya ya. Wah. Suka Desiva dengan susi? Kepan-kepan nanti dibuatin ya. Mau dong. Baik pemirsa. Kita sudah membahas beberapa resep yang ada di buku ini dan buat saya tuh sangat menarik semuanya. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.